Pemirsa Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi pembunuhan bocah 9 tahun di Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi. Dari hasil olah TKP ditemukan kembang, kendi, serta berbagai foto perempuan. Pasca penangkapan pelaku pembunuhan anak 9 tahun yang dilakukan oleh tetangganya sendiri di kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi pada Senin pagi, kondisi rumah pelaku masih terpasang garis polisi. Pores Metro Bekasi Kota melakukan olah tempat kejadian perkara, kuda mengkumpulkan barang bukti serta mengungkap motif kejadian. Polisi menemukan sejumlah barang-barang yang diduga kerap digunakan sebagai alat perdukunan. Di dalam rumah pelaku terdapat media semacam praktek dukun, ini kami masih sedang dalami. Ini sial pelaku siapa dan? Foto anak-anak. Sementara warga mengatakan selama ini pelaku DS hanya tinggal seorang diri. Warga pun mengaku menemukan barang-barang yang diduga digunakan sebagai ritual. Jadi temukan itu cuma ada lubang, bekas galian, terus ada sesajen itu yang saya temukan. Sesajen? Apa aja tuh Pak sesajen? Berbentuk keris, bunga-bunga, sama kotok-kotok. Seperti perdukunan gitu Pak praktek? Iya, perdukunan gitu. Perdukunan. Tapi mencurigai gak sih Pak dia melakukan praktek perdukunan atau bagaimana Pak? Ya bisa begitu. Sebelumnya polisi merangkap pelaku pembunuhan anak 9 tahun di kampung Ciketing Udik, Bantar Kebang, Kota Bekasi pada Senin pagi. Meskipun saat ini pelaku sudah diamankan di Pores Metro Bekasi Kota, namun warga sekitar masih belum percaya pelaku tega menghabisi nyawa anak tetangganya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Gurnia Dwi Hapsari, TV One, menggabarkan. Bersa untuk mengetahui informasi terkini atas kasus pembunuhan bocah 9 tahun, sudah ada Sekarwanda di lokasi kejadian di Bekasi, Jawa Barat. Sekarang apakah sudah ada informasi apa yang melatar belakang ini pelaku melakukan aksinya terhadap bocah 9 tahun ini? Ya Aditya dan juga Pak Mirsa, kini saya sudah berada di kediaman pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap bocah berusia 9,5 tahun yang ditemukan di lobang pompa air. Hingga ke saat ini dari pihak kepolisian belum mengumumkan apa motif dari pembunuhan ini terjadi. Namun jika saya dapat gambarkan dari kediaman pelaku ini sendiri, di belakang saya ini sudah terpasang garis kuning dari pihak kepolisian, di mana memang sebelumnya dari pihak polisi ini sudah melakukan olah TKP dan juga telah menangkap pelaku pada hari Senin. Dan memang di belakang bebatuan ini terdapat lubang pompa air tempat di mana sang korban ini dikubur sebelum akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian dan juga warga sekitar. Dari informasi warga sekitar ini memang sebelum terjadinya pembunuhan ini, pelaku sempat membeli pasir kepada warga yang dari warga sendiri ini menduga pasir ini digunakan untuk mengubur sang korban di dalam lubang pompa air tersebut. Saat penggerobakan berlangsung, salah satu warga yang bernama Aceh ini sempat menanyakan kepada pelaku apa sebenarnya tumpukan di lubang pompa air ini sebagaimana pada saat itu pelaku baru saja menguburkan korban di lubang tersebut. Dan pelaku mengatakan bahwa itu dilubangi atau dibuat lubang untuk aliran septic tank. Namun sangat dicurigai karena memang ukuran dari lubang tersebut ini tidak terlalu besar. Dan pemirsa memang dari rumahnya ini sendiri terlihat cukup tua. Sebagaimana informasi dari warga sekitar, pelaku yang bernama berinisial DS yang berumur 61 tahun ini sudah tinggal selama 20 tahun di desa Ciketing yang berada di Bantar Gebang, kota Bekasi ini. Dan untuk informasi dari korbannya sendiri, korban ini hilang pada Jumat siang. Sebagaimana dari orang tua korban ini juga sempat menanyakan kepada warga sekitar kemana korban ini pergi. Sebagaimana memang dekat dari rumah pelaku ini ada warung tempat di mana sang korban ini sering membeli jajanannya. Dan memang dari pelaku ini sendiri juga sempat mengintai dari rumah pelaku melihat dan juga memantau sang anak yang memang sekarang kini sudah menjadi korban akibat pembunuhan yang dilakukan oleh para aku yang berinisial DS ini. Tak hanya itu, di dalam rumah pelaku ini juga ditemui benda-benda yang diduga ini merupakan alat perdukunan seperti kendi, keris, bahkan foto-foto perempuan dan juga anak-anak yang tidak diketahui identitasnya dan diduga ini akan menjadi target selanjutnya dari pembunuhan yang nantinya akan dilakukan ke depannya oleh pelaku yang berinisial DS ini. Kini pelaku sudah diamankan dan pihak kepolisian juga masih terus mengidentifikasi apa sebenarnya motif yang dilakukan oleh pelaku ini. Untuk sementara saya kembalikan kepada Anda Oho di studio. Baik, terima kasih Sekarwanda menghabarkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.